Makanya ada program pemerintah, apa? Pemulihan ekonomi nasional, paham ya? Teman-teman pasti pernah dengar itu, pemulihan ekonomi nasional Program itu tentu tidak hanya kata-kata, tidak hanya omong-omong saja Tentu ada actionnya, dimulai dari kapan? Dan hari ini Pak Jokowi pergi ke Italia untuk mendapatkan estafet kepemimpinan itu Untuk apa untuk menghadirkan Indonesia ke dalam kancah dunia Sebagai salah satu dari tiga negara terbesar dan terbaik dalam pertumbuhan ekonominya Lalu, dimana posisi VTU ketika itu semua berjalan teman-teman? Terima kasih telah menonton Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman video dimanapun Anda berada Ketemu lagi dengan saya, Mithan Anies di channel Sandikala Teman-teman, ini baru saja habis sholat maghrib Tapi karena tadi saya barusan posting video sebelumnya Maka saya akan memposting ini nanti agak malam atau kalau enggak besok pagi Teman-teman, tadi di dalam konten sebelumnya saya menyampaikan bahwa Kita, negara kita ini semuanya sedang berbenah Sedang berbenah Artinya, tatanan baru akan segera diberlakukan Sudah banyak perubahan yang bakal terjadi di dalam dunia bisnis Di dalam bidang ekonomi di negeri kita ini Khususnya pada bagian atau di bidang financial teman-teman Dalam bidang keuangan Struktur keuangan itu nanti memiliki Satu tatanan baru yang bakal membuat semua orang jadi terbelalak Sebenarnya, bukan bakal lagi, sekarang sudah mulai Ingatkan, sejak beberapa tahun lalu Sudah diperkenalkan, misalnya Amnesti Pajak Tahun 2018, apa ya, pada 2017 Digalakkan sekali Dan kabarnya ketika itu, tahun 2019 semuanya transparan Semua keuangan kita Rakyat di negara ini semuanya akan transparan Negara bisa mengakses dari mana uang ke mana uangnya Dan sudahkah dibayar pajaknya dan lain sebagainya Sehingga yang dulu belum Yang masih mempunyai tanggungan atau utang pajak Dan tidak didaftarkan Tidak mengikuti program Amnesti Pajak Saat ini di Dikejar-kejar teman-teman Pemerintah saat ini sudah sangat Apa istilahnya Garang ya Satgas BLBI yang menjalankan amanat pemerintah ya Itu menjadi sangat garang saat ini Untuk menyita aset-aset dari para debitu dan obligor BLBI Dan ada begitu banyak Kasus-kasus semacam itu di negara ini Dan Teman-teman Pasti ini Lompat-lompat seperti ini teman-teman Pasti akan merasa ini sebenarnya ngomongin apa Tapi Bersabarlah untuk mengetahui Apa yang bakal terjadi Karena Semakin Banyak informasi yang kita terima Seringkali Semakin sulit untuk kita menyampaikan Dengan cara apa Pada teman-teman ini Kalau teman-teman ada yang Fokusnya Hanya yang penting VTube on Kapan Saya enggak peduli sekarang Saya enggak pedulikan orang-orang yang Hanya mikirnya seperti itu Itu pemikiran yang terlalu pendek Kalau hanya untuk on Ya tinggal di on kan dibayar VP nya selesai Kemudian bubar gitu Bukan seperti itu Bisnis tidak seperti itu teman-teman Ada Satu skenario yang harus dibuat Supaya bisnis menjadi sustain Supaya Bisnis ini Berimplikasi Yang positif Terhadap Kesejahteraan masyarakat Kan itu tujuan utamanya sebenarnya Ketika Para Penggagas VTube Membangun usaha ini Meluncurkannya Mengenalkannya kepada publik Tujuan-tujuan itu sudah ditetapkan Hanya kemudian Tertabrak Satu dua hal Ternyata Pada saat yang sama kemudian Mendapati peluang-peluang yang lain Yang jauh lebih gede Yang kemudian Membuat Pemikiran harus di Dan target harus Dilipat gandakan Pada akhirnya Proyeksi ke depan Harus dibangun dengan cara yang sangat Dengan bentuk Bukan cara Dengan bentuk dengan Program-program yang jauh lebih matang Sekarang ini Ekonomi dunia teman-teman Tidak hanya ekonomi Indonesia Ekonomi dunia semuanya terpuru Coba teman-teman baca misalnya Detik.com ya Dia menulis Ini terjadi di Los Angeles nih Orang kaya ini Gagal bayar hutang Istananya 7 triliun mau dijual Sebuah rumah mewah yang Mendapatkan julukan the one Artinya satu-satunya Di Los Angeles Terancam dijual Setelah pemiliknya Gagal membayar hutang Sebesar 100 juta USD Atau sekitar 1,4 triliun Kursus dolar 14251 Dikutip CNN Dumaat 17 September 2021 Pengembangan proyek Nail Nayami Menyebut dalam postingan Instagramnya Rumah itu dipromosikan sebagai Properti perkotaan terbesar dan termahal di dunia Pihaknya memperkirakan Harga Mega Mansion itu Dipasarkan di angka 500 juta USD Atau sekitar 7 triliun Teman-teman Kalau Seseorang yang memiliki kekayaan yang demikian Besar saja collapse Apa artinya? Kalau begitu banyak korporasi collapse Apa artinya? Kalau ada begitu banyak Pemilik Kekuasaan terhadap Lalu lintas keuangan Saja Diblok Dihentikan Tidak bisa mengakses keuangan mereka Apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah tatanan baru Tatanan baru apa? PR itu Nanti Bukan sekarang kita ngomong Teman-teman Dua berita Yang satu ada di Los Angeles Tentang Gagal bayarnya seseorang yang memiliki Properti senilai 7 triliun Tidak bisa membayar 1,4 triliun ya Sehingga Rumah harus di Lego Harus dijual Dijualnya pun dengan cara yang rumit Kalau teman-teman baca beritanya Karena ada kaitannya dengan hutang Sehingga disita dan lain sebagainya Sulit lah Tidak Pemiliknya tidak bisa menjualnya sendiri Itu saja Itu artinya sudah jadi rumit Seperti anda hutang ke BNI atau ke bank mana saja Anda gagal bayar Berkali-kali Ditage gak bisa Akhirnya disita Oleh perbankan Menjadi sulit kan Meskipun nilainya besar Anda tidak bisa menjualnya sendiri Begitu loh Oke ya Ditambah dengan berita Mengganasnya Satgas BLBU untuk Menyita Nyita loh Aset-aset milik obligor Debitur BLBU Ini Sudah sangat luar biasa teman-teman Kembali lagi Apa hubungannya dengan VTU? Pasti pertanyaannya seperti itu Apa hubungannya Pak Jokowi ke Roma Italia Apa hubungannya Tentang tatanan baru dengan VTU? Apa hubungannya Obligor BLB dengan VTU? Hubungannya ada Hanya saja Nek saya ngomong sekarang hubungannya Nanti pada kaget Tapi yang jelas begini teman-teman Sebelumnya Sebelum konten yang tadi Konten yang sebelumnya Saya sudah menyampaikan bahwa Kondisi Lalu lintas keuangan Saat ini Memang benar-benar sedang mengalami Stagnasi Padahal Yang harus diselesaikan oleh VTU Kepada VTuber Sudah pada dengar kan? Berapa triliun? Nah Besar sekali itu teman-teman Artinya Kita memang harus mencari selah VTU juga harus mencari selah Nggak bisa Tiba-tiba yang sana sini Semuanya di Blok Tiba-tiba VTU melenggang Ya itu yang nggak benar juga Itu Akan muncul lagi bah Makanya Teman-teman itu Cobalah ayo Ber Upaya Untuk survive dulu Sekarang ini Survive aja dulu Adalah menjadi sebuah jaminan dari Perusahaan Dan itu diucapkan Tidak hanya oleh Pak Wilbert ya Tapi Juga Oleh Pemilik Dari VTU Bahwa VP kita aman Kalau Bicara Soal rugi Waktu Ya Modal mandek Dan lain sebagainya Kita semuanya sama teman-teman Kita semua sama Saya pun Mengalami apa yang teman-teman alami Kenapa? Dalam pekan Dimana VTU mau di Take down Tanggal 17 Februari dulu 2021 ya Sepanjang minggu Sepanjang pekan Saya ngeaktifin beberapa bintang 6 sekaligus Bintang 5 1 Bintang 4 Beberapa Bayangkan Berapa duit Sama kita Jadi Saya pun juga Kalau Saya Oh jadi orang yang mudah menuntut Oh saya sudah Menuntut di barisan paling depan Tapi Apa yang saya lakukan Saya berusaha untuk mendalami Apa yang Sebenarnya terjadi Dan bagaimana mencari jalan keluarnya Karena Bagaimanapun juga Kalau kita menginginkan Kita Mendapatkan Apa yang kita inginkan Maka kita Mesti mencari Jalannya Bukan menabrak Arusnya Gitu teman-teman ya Nah ini Campur-campur ya Sekarang ini Saya ngobrol aja Ngobrol Bahwa Kondisi ekonomi dunia Sedang stagnan Itu kunci pertama Yang kedua Apa yang terjadi Di Los Angeles itu Nanti akan banyak terjadi Di Indonesia Lihat aja Ada 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 Banyak orang yang gagal Bayar hutang Ya karena memang kondisinya Berhenti Para kolomerat Kolomerat Yang katanya punya duit banyak Sekarang gak punya duit Karena gak bisa Mengakses Uang mereka Kalau sudah seperti itu Lalu bagaimana Ya lalu Lalu harus diatur Oleh Pemerintah ini Sebuah tatanan yang Baru Yang Populis Yang lebih populis Yang lebih Menekankan pada Bagaimana Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Secara luas Secara lebih Luas Makanya Ada program pemerintah Apa Pemulihan Ekonomi nasional Paham ya Teman-teman pasti pernah dengar itu Pemulihan Ekonomi Nasional Program itu Tentu Tidak hanya kata-kata Tidak hanya omong-omong Omong-omong saja Tentu ada actionnya Dimulai dari kapan? Hari ini Pak Jokowi pergi ke Italia Kemarin Karena ini Disiarkan pagi Dari kemarin Tapi Saya ngomong hari ini Karena hari ini tadi pagi Untuk mendapatkan Estafet kepemimpinan itu Untuk apa Untuk menghadirkan Indonesia Kedalam kancah dunia Sebagai salah satu dari Tiga negara Terbesar Dan Terbaik Dalam pertumbuhan ekonominya Lalu Dimana Posisi VTU Ketika itu semua Berjalan teman-teman PR-nya Ya itu PR-nya Ada disitu Makanya Ikuti terus Konten-konten kami Para konten kreator VTU Pasti kami akan menyampaikan Apapun Yang bisa disampaikan Dan yang memang Relevan untuk disampaikan Dan yang tidak terlalu berat Untuk di Terima teman-teman Karena kalau terlalu berat Nanti jadi Kaget Kami itu Nerima informasi Informasi yang berat Gini juga sebenarnya Lebih baik tidur Jadi Jadi Pekerjaan Gimana caranya Untuk menerjemahkan Semua informasi itu Kepada teman-teman Itu sebenarnya Satu pekerjaan yang sulit Buat kami Tapi Ya Itu harus kita lakukan Harus kami lakukan Dan selama ini Kami tidak ngeluh ya Meskipun teman-teman Pada nolak Teman-teman Yang penting on Yang penting on Kalau nggak Buat apa VP on Kalau VP nya nggak cair Asyah Macam-macam Ya Kami maklumi Bahwa Kondisi teman-teman semuanya Sama seperti saya Buat makan Ini sulit Sekarang ini Karena saya bukan Orang yang Kaya raya gitu Bukan Kalau saya kaya raya Mungkin saya nggak Kenal YouTube juga kan Sama seperti kalian semuanya Berusaha untuk Mencari makan Demi keluarga Ya Kita semuanya sama Tidak ada yang Yang kemudian Financial free Ya memang itu menjadi impian kita semuanya Dan dulu kita sudah punya Satu apa Tidak hanya impian Tidak hanya harapan Tapi sudah Satu bukti Bahwa sebenarnya VTube ini bisa menjadi Jalan menuju ke sana Kepada Financial freedom Dan Pada saatnya Itu akan kita alami Selamat pagi dan Salam sukses selalu Selamat pagi dan